Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini dia ini olahannya abad nih ada singkong ada telur ada ikan juga nih di orang arik itu dan ada kurma buat tajil kita lihat untuk berbuka puasa juga nih Um ada apa nih Umak cheese cheese apa enggak tahu gorengan cheese sama ayam Oh ini kasturki ya dan juga es buah nih guys tuh buahnya masih warna sebuah pakai cookies ya tapi untuk main course nya ada ini ya Umaya ada apa namanya itu Speribs ya Oke Oke guys selamat berbuka puasa nah ini ini lumpia guys ini lumpia dan ini kambing ayam tempat makan semuanya nah ini guys ini cheese ala Turki ya pokoknya dalamnya ada cheese nih gitu di restoran di restoran ini restoran ini ya hmm melting banget dalamnya dan ini ada ikan ayam ayam tuh guys agam ala Turki juga nih cobain ya tuh kayak gini sukaan Umak ini bikinan abad nih ore karik singkong telur sama ikan enak enak banget pakai salted egg lagi pakai salted egg ya hmm guri banget enak untuk Alhamdulillah kalau ini di rumah nggak suka ini kambing ya baik ya guys bau kambingnya berasa banget ah Udah mulut tuh kayak bau kambing tentara banget kambingnya nah kalau ini rumpia guys gilir banget rumpiannya guys coba ya cocok pakai sausnya hai 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 semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya ini so far enak banget ya hari ini nanti untuk main mainnya ada ada spare ribs iga sapi barbeque gitu guys di kriol oke kita lanjut dulu ya ini pekerja tahu dan tuna buat tajil kita hari keberapa ini hari ke-15 ya nah ini dia ini apa orang orang-orang karik tuna ya pakai telur dan ini sayur buncis pakai wortel itu guys ini menu makan malam berikan warahmatullahi wabarakatuh guys nah ini kita mau review makanan Umak nih Umak masak tiga macem hari ini biasanya cuma semacam dua macem dan tiga macem nih ada tuna pakai telur orang karik ada perkedel tahu isinya pakai tuna juga ada sayur buncis pakai wortel coba review ya ini dulu nih tunanya dulu udah berdua tetap ya guys lembut pedas juga ya oke apa nih banyak hehehe pedas banget pada ini enggak pedas ya masakan lagi puasa guys tapi pas enggak keasinan enggak kurang asin enak banget kok pedas ya enak ya iyalah ya itu Penny ini yang berkedel lahunya dan biar enak pedas toh ini wajib dicoba guys kalian bikin sini di rumah buat buka puasa keren makan deh ini lihat tuh tempat ada lahunya itu pakai tuna guys lembut banget ya alamnya crispy di luarnya eh pokoknya enak banget gurih pas asinnya semuanya pas jadi kalau pas di mulut tuh kayak langsung kayak pengen nambah dan nambah dan nambah sayurnya gimana sayurnya dicobain sekarang ya oh enggak banget ih seriusan apa-apa nih nggak ada pakai bumbu banget bumbu biasa bawang putih bumbu merah apalagi ya itulah yang standar saja tomat kasinan nggak aku khawatir pakai tomat juga ya pakai aku khawatirnya kasinan nggak nggak ini pas banget semuanya pas enak banget Masya Allah Alhamdulillah ini berkasnya bulan nomadon ya guys masak tuh selalu enak walaupun enggak dicipin Iya kalau di luar bulan nomadon walaupun enggak dicipin tetap aja kurang ya Iya ini berkasnya bulan nomadon luar biasa Masya Allah Oke deh langsung lanjut next vlog ya stay tune terus menu makan malam menu berbuka buatan spesial ada mie goreng ada kentang goreng ada roti ada perkedat tahu dan ini yang yang paling spesial nih Aba suka banget taret lala mantap surantap ini mentol saruntul ini spare ribs guys kalau bahasa Indonesia ada iga ya iga sapi guys ini kita beli guys kita pakai kecap sedikit eh mantap banget nih uh lala ya ini kita beli di inci itu apa terserah Turki yang halal oh Hai enggak 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 enak enggak enak dengan kecap itu luar biasa ya bikin makanan jadi lebih enak lagi habis ya pakai kecap jadi mantap lagi guys uh lumer-lumer tuh Pakai top nih pakai roti nah top sama ini Oke guys udah makanan ya saya terus Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini menu kita hari ini buat berbuka puasa ini ada teker ayam sama ati ampel lah dibikin itu pakai bumbu soti betawi teker ini lumayan gede-gede guys nah ini ikan oke bumbu kecap nih loh wulala ada ini brokoli samai sedikit jamur pakai bumbu kecap ini ikannya dipotong-potong guys tuh ikannya dipotong-potong nah ini ikannya dipotong-potong kepala ini kepala tapi udah tinggal kayak gitu ada dua kepalanya nih ada lagi sebelah sini lihat aja ambil aja apapun yang kamu mau Oke guys menu kita hari ini guys selamat berbuka puasa guys ini dia menunya guys tembuk buka puasa dulu ya Oh nggak dicobain tapi mantep-mantep surantap rasanya pas kayak kentau banget ya ini ya ini ikannya tuh pakai bumbu kecap ini mah ikan bumbu kecap ya Iya ini ini hati ampelah nih sukaan Aba nih cuma nggak suka Iya jadi Aba aja yang makan mantep-mantep 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 enak banget guys kalian enggak cobain guys enggak cobain dari puasa tadi ya oke deh ceker cekernya cekernya menggoda kali nih sampai kenakanan di jagutnya lembut banget langsung apa namanya udah lembut banget ya langsung jadi lihat ya ini dia es kelapa mudanya pakai sirup marjan ini budanya apa kelapanya kelapa muda dari batok seperti itu ya batok ini buat menu tajil kita dan brownies crispy brownies bikinan umat ini crispy brownies guys karena rasanya crispy guys buatan umat model baru guys oke kita cicipin ya terus bingung-bingung coba cicipin dong sayang umat juga mau dong gimana enak nggak oh seperti selapa muda Indonesia pakai sirup marjan guys tadi baru beli yang semuanya baru beli coba enak ya top alhamdulillah kalau pakai citron lebih enak lagi Jangan 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 pakai citron lebih segera tempenya ini guys tadi beli enak banget enak ceker makan ini dia guys kue kacang hijau aku kata-kata namanya kue satu tuh satu tapi aku di Makassar namanya bukan satu apa ya dua Dutra dua apa sih ini enak banget nih sama rasanya guys tuh kecil-kecil ini ini enak banget ini kue kue masa kecilku banget ini kalau di Makassar itu dijualnya panjang-panjang kalau ini kayak bentuk-bentuk bunga gitu ya guys tuh enak enak kalau di Sunda begitu juga begini tapi gede-gede dan putih ini warnanya ini kan enak keren gitu ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat malam selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan di mana puasa hari ini guys ini menu menu berbuka puasa untuk Aba dan Uma ada tempe goreng ya ada lontong bakso ini spesialis umat nih lontong bakso jadi nggak pakai mie tapi pakai lontong lontongnya agak-agak masih lembek gitu guys karena tadi enggak dimasukin kulkas baru-baru anget gitu jadi belum belum apa namanya pulen banget gitu loh belum apa nggak beku banget masih agak sedikit pecah-pecah gitu enak banget dan ini ada klipik tempe pedas guys tapi ya sepedas-pedasnya enggak pedas sama sekali sih guys tulisannya pedas tapi enggak pedas kok bisa gitu ya jadi ini guys menu berbuka puasa kita ya selamat makan selamat berbuka puasa buat semuanya ini basoknya menggoda banget guys lihat guys penampakannya kayak gini guys wulalah mantuk saruntup pokoknya mantuk saruntup ah mantuk saruntup mantap surantap endosarendo pokoknya ini tuh oke guys selamat makan Coba Uma video yang apa review-review oke guys tapi udah berdoa ya cobain review kuah baksonya Uma alah keren banget ya itu enak banget kuah baksonya coba ya seriusan wow oh enak banget sayang kau pakai apa aja ini punya kok bisa sedap banget hahaha aku berhasil loh Oh ini namanya apa ini bakso-baksonya pakai pakai lontong jadi bakso-lontong gitu ya Iya kan kalau di Indonesia makan bakso kayak baso hati-raja gitu kan pakai lontong sayang gimana di Makassar ya nggak pakai Mie nggak tapi ada juga yang makan bakso pakai mie tapi kalau hati-raja gitu udah pedas juga tapi pengen coba pakai boncabe ya udah pedas juga kan Iya kalau aku taruhin cabai cuman dua loh cabai rawitnya Iya makanya kemarin tuh kayak pedas banget nih itu gara-gara cabai rawitnya itu emang pedas banget sayang makanya tahu sering-sering beli itu itu ya guys Oh mama gimana sih cobain ya ini ada eb-nya guys toh gara-nya eh sayang tak kamu kepedesan loh sayang memang pedas banget buat cabe enggak sih keben ya oh nala menein pedas dari Hongkong enggak ada pedasnya udah udah oke guys lanjut makan dulu ya see you next vlog berbuka puasa kita hari ini sayur kangkung sayur kangkung guys pakai toge ini bikinan umah loh setelah berbulan-bulan kita nggak makan kangkung ya Iya akhirnya makan juga Alhamdulillah selamat buka puasa juga buat teman-teman dimanapun berada ya dan ini adalah apa ini umah merah sekali warnanya Korean Korean chicken spicy Korean chicken spicy guys look so yummy ya enak tuh coba dekat-dekat-dekat uh Masya Allah tebaruk Allah maaf ya kalau udah bikin kita teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman semuanya juga mendapatkan menu berbuat menu berbuka puasa di malam terakhir Ramadhan di belanda ini bubur candil dari ubi guys pakai tepung tapioca udah gitu itu harusnya ubinya ubi ungu ternyata ubinya putih akhirnya dikasihlah warna strawberry jadinya merah guys Masya Allah tebaruk Allah kelihatan enak banget nih ini vlog terakhir malam terakhir Ramadhan guys dan menu puasa kita hari ini adalah bubur candil sebelumnya selamat berbuka puasa buat semuanya yang baru berbuka puasa dimanapun teman-teman semua berada ini bubur candil guys tadi umah yang bikin aku cobain ya mau review nih Bismillahirrahmanirrahim tadi udah berdoa guys iya aku aja belum mencobain gimana sayang kenyal 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 ya kenyal ini kayak boso aci tapi versi versi manisnya oh gitu dan ada kurma guys ini kurma ajwa nih kurma ajwanya royal royal ajwa ya aku lagi makanin nih kue lebaran dua lebaran nih guys ada nastar bikinan umah weekend kemarin oh nanti ya vlognya nanti vlognya lagi ya ini dimakanin mulu tinggal sedikit tapi masih ada vlognya habis ini masih ada masih banyak masih banyak ini ada nastar itu badang saya diperluain ya ini nastarnya umah nih bikinan umah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nggak kalah sama yang di warung-warung yaudah gimana bubur candilanya ini aku mau coba ya coba ya coba ya coba ya enak ya beginilah ya untungnya enggak terlalu manis ya berarti bener aku 120 gram gulanya karena airku lebih banyak ini memang pas banget ya manisnya pas nih guys bubur candil seperti ini guys itu zaman dulu waktu kecil mungkin pernah beberapa kali mungkin makan bubur candil dan udah puluhan tahun nggak pernah makan lagi baru sekarang lagi nih dibikinin umah gara-gara lihatin itu video YouTube-nya Mbak Wanda tuh ini resepnya Mbak Wanda makasih Mbak Wanda Mbak Wanda's Kitchen Story ya oke guys ini umah lagi bikin mie tek tek ini pakai doner kebab ayam kebab gitu guys nanti mie nya mie ini guys ho kien ya ho kien noodle mie ho kien nah menu berbuka kita di malam terakhir nih guys menu berbuka puasa di malam terakhir nih guys menu berbuka puasa di malam terakhir di malam terakhir nih penampakan seperti ini kita coba lebih dulu ya seperti apa sih enaknya mie tek tek bikin umah dengan mie ho kien nya ho kien ho kien ho kien ho kien bahasa Korea itu ya ho kiennya penggemar bahasa Cina bahasa Cina Oh Cina oke bismillahirrahmanirrahim hmm 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 ini mie tek tek terenak yang pernah ambah makan seriusan makasih rumah ah yang benar semuanya terima kasih banyak udah selalu nonton video-video kami ya jangan lupa subscribe like comment and share selamat hari raya idul fitri selamat merayakan hari raya idul fitri takobala Allahuminawaminkum siyamana wasyamakum mohon maaf lahir batin menangai izin kalau kami ada salah salah kata salah ucapan salah tiga laku mohon dimaafkan ya umah iya bang begitu aja selamat merayakan Hai raya kebesaran ini dan kemenangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh